Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali bertemu bersama kami Pada video kali ini Kami menghadirkan Bang Budi Untuk Berbincang bersama kita disini Membahas tentang seperti biasa Apa yang saya rasakan atau apa yang saya bingungkan Lalu itu langsung saja kita sapa Bang Budi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita gak ada janjian ya Kita gak merayakan hari batik nasional Karena udah lewat Ini kebetulan aja nih Cuma nampak dari warnanya ya kan Mana yang udah terang, mana yang masih gelap Dia makanya butuh pencerahan Biar juga ikut terangan gitu dia Biar putih dia Bang, cuman Aktivitas lancar Alhamdulillah Nampak lebih cerah dia Langsung aja lu ditembak pertanyaan Gak panjang-panjang kali openingnya Jadi Keresahanku belakang ini tentang doa nih Bang Doa ya Doa Semua muslim pasti berdoa kan Bang Ya udah pasti Pasti ya Karena apalagi kan Cara dia mengkomunikasikan sesuatu dengan Allah Dengan ropnya ya kan Ya Pasti dengan doa Nah Cuman Di doa ini Ada beberapa fenomena yang Kami merasakan gitu Kita kan Apa ya Bisa berdoa dengan bahasa Arab Banyak tuh Tuntunan doa Doa ini begini Doa ini begini kan gitu kan Ada juga bisa dengan bahasa kita Yang kita juga Paham lah Kita meminta apa Kan gitu Nah Jadi Dari selama perjalanan hidup lah Yang kami merasakan Dari Case berdoa itu Dari dua versi ini Punya Apa ya Punya Kelebihan dan kekurangan Dalam berdoa gitu Bang Iya kan Satu kalau bahasa Indonesia dia Bahasa kita lah Itu Apa yang kita inginkan Apa yang kita dembakan Itu tercapai semuanya Kita sampaikan semua ke Allah Satu lagi dengan bahasa Arab Ya bagus Sebetulnya kita paham artinya Kita ikutkan Cuman kadang-kadang Kita doanya ini gak dari hati Semacam Udah Udah ada format bakunya aja Kita tinggal ngikuti aja gitu Nah Jadi Gimana sih sebetulnya Islam memandang doa Atau Ya abang kasih pencerahan lah Perdoa itu gitu Doa tadi ya Iya doa Mana yang terbaik antara doa Dengan bahasa Indonesia atau Bahasa Arab Bahasa Arab Iya betul Sebenarnya Siapa penonton dululah ya Oh boleh Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadilah baju batik lah dulu ya Bikin ciri khas orang Jawa ini sebenarnya Iya Dari nama udah tau ya belakangnya O ya Udah masih Jawa ya Roh Roh pake O juga ya Iya pake O Betul Tadi masalah doa ya Tadi masalah doa ya Mana yang lebih baik Sebenarnya dua-duanya juga Baik ya Baik ya Baik karena Dalam hal doa ini sebenarnya Para ulama juga gak begitu Bersedisi Penang ya Artinya Ya secara etika Dan estetika Barangkali ya lebih Bagus dengan bahasa Arab Betul Kan gitu kan Ada contoh langsung Bagus Hanya saja Kalaupun dengan bahasa Indonesia Ya gak Gak juga salah Artinya Memang dengan berbahasa Indonesia Dengan bahasa yang kita gunakan Kita lebih tahu Apa yang kita Minta Atau kita sampaikan Kau Gitu kan Nah soalnya ketika bahasa Arab Memang Tadi bahasanya pake template ya Macam template gitu ya Iya Sekedar hapalan lah Iya Betul Karena banyak betul Doa-doa hari ini Yang itu Beranjak dari hapalan Bahkan kita bukan berdoa Baca doa Bahasanya Betul Oh itu bukan berdoa Jadi Ya Macam mana ya Berdoa ini Harusnya kan dari hati Iya Doa itu Kalau kita cek Di korannya Itu kan kalau gak salah saya Ada 212 ya Wah Lafas ya Kata doa itu sendiri Yang dia itu bermakna Sebenarnya Ya bisa nyampaikan aspirasi Bisa Seruan Seruan Bisa ajakan Di sana Oh gitu Bahkan Juga ada yang Diartikan juga permohonan Oh Nah kelemahan tadi Ketika kita menggunakan Bahasa Arab tadi Itu Apa Semacam template aja Kita baca Kemudian kita gak ngerti Apa yang kita minta Apa yang mau kita sampaikan Apa yang kita sampaikan Kita gak paham Karena itu hafalan Betul Kan gitu kan Akhirnya Banyak hari ini ya Kelu-keluhan dari orang Atau Yang disampaikan lah Oleh orang-orang di luar sana Bahwa Hari ini aku capek Berdoa tapi gak di Gak diterima Gak diijabah oleh Allah Betul Iya kan gitu Yang sebenarnya Gak ada doa Yang gak diijabah oleh Allah Ah Ya coba cek lah Gini aja Kita langsung aja lah Karena Telepon Alwan ini Identik dengan Quran Coba kita cek aja lah Di ayat 40 Tadi gak ada doa yang gak diijabah Allah Ya pasti semua doa diijabah oleh Allah Iya Coba cek dulu Kita cek Berapa tadi bang Al-Mu'min ya Al-Mu'min itu Surah ke-40 ya Surah berapa tadi bang 40 Iya Surah ini kan Ada dua sebutan ini ya Ada orang yang menyebut dengan Al-Mu'min Ada juga dengan Al-Gofir Ayat 60 Ayat 60 ya Surah 40 Ayat 60 Oke langsung aja bang ya Iya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waqala robbukumu du'oni astajib lakum Dan Robbu Berkata Berdo'alah Kepadaku Astajib lakum Ya Miscaya Pasti Pasti Akanku istijabah Wah Ku kabulkan Buat kalian Robb yang ngomong ya bang Ya Siapa lagi Orang robb Kalau robb Kalo robb Pasti gak mungkin bohong bang Ya udah pasti Masalahnya tadi itu Karena doa Yang kita sampaikan Dengan Berbagai macam Makna doa tadi ya Aspirasi Baik permohonan Atau apapun Itu Berkenaan dengan kata doa tadi Ini gak kita pahami Akhirnya Tak ubahnya gini Saya ketika minta Air minum Karena dia berbahasa Arab Saya minta air minum Air putih Yang datang Kopi Padahal datang juga Air putih Hanya saja Karena saya gak ngerti Dalam doa tersebut Saya minta air putih Gitu udah didatangkan Allah Saya anggap Ini gak diijabah Allah Oh Karena pengennya kopi Ya Pengennya air putih Memang kita Pengennya air putih Hanya saja Karena kita gak ngerti Bahwa bahasa itu Air putih Akhirnya Didatangkan juga air putih Kita pikir gak diijabah Gak diijabah Apalagi kitanya gak ngerti ya Kitanya gak ngerti Oh Nah ini Inilah yang saya katakan Tadi perbedaan Antara orang yang berdoa Betul-betul paham Dengan apa Yang didoakan itu Iya Dengan orang yang gak paham Yang hanya sekedar membaca doa Oh Berarti bukan salah di doanya Bukan salah di doanya Tanya yang salah Gak paham apa yang kita ucapkan Apa yang kita doakan Iya Itulah karena tadi mungkin Mengandalkan hafalan ya kan Bang Iya kan Atau Ya Yang udah biasa-biasa aja gitu Oh Bisa doanya ini Yaudah kadang udah ditulis Kenapa tinggal baca Gak beranjak dari Keinginan Kebutuhan Keresahan Nah Jadi kita ikutkan aja Jadi Kita rasa Ijabah gak diijabah Kayaknya Gak diijabah gitu Karena bukan dari keinginan kita Iya Bisa jadi seperti itu Gitu Jadi satu keyakinan Yang harus ada Di diri kita itu Ketika kita berdoa Itu pasti diterima Allah Pasti diijabah Nah itu dia Yang terpenting Kalaupun hari ini Belum terijabah Barangkali kita sudah paham sih Apa yang kita Ungkap Kalau Hanya saja Gak bentuknya Sama Misalkan kita minta Misalkan apa hari ini Orang banyak minta Barangkali rezeki Dalam bentuk materi Dan seterusnya Tapi yang didatangkan Justru Apa ya Dalam bentuk kesehatan mungkin ya Dalam bentuk kesehatan Dalam bentuk Misalkan Satu peluang Usaha Ya betul Ya kan gak mungkin gitu Kita minta rezeki Paps Gepok duit Muncul di depan kita Ada peluang Di sana Nah gitu dia Cara-caranya Kalaupun hari ini Gak diijabah 100% Di dunia Maka yakinlah Bahwa di akhirat Nanti akan diijabah Iya betul Kan itu yang harus Jadi satu terjawab Bahwa Semua doa itu Pasti diijabah Kan itu kan Itulah Imannya gitu bang ya Iya Itulah imannya ya Keyakinan kita ya Coba lanjutkan ayat itu dulu Innaladzina yastakbiruna An'ibadati Sungguhnya orang-orang Yang Istakbar Istakbar itu sombong 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 Sombongkan dirinya An'ibadati Mengabdi Kepadaku Mereka akan Dimasukkan Atau masuk ke Jahannam yang Dahirin Kina gitu ya Saya nangkap gini Bahwa gak mungkin lah Kita yang sadar Beranjak dari Seorang abdi Yang itu Tidak berkomunikasi Dengan Allah Baik dalam bentuk doa Dan seterusnya Sampai sholat Dan seterusnya Itu bentuk pengabdian kita Sebenarnya Ketergantungan kita Sebagai abdi Kepada Allah buddh itu Kan gitu kan Makanya sombong Hari ini Kalau ada abdi Kita ini Sadar kita abdi Gak ada berkomunikasi Dengan Allah Dan kita harus yakin Komunikasi Yang kita lakukan Itu pasti dihijabah oleh Allah Baik dalam bentuk permintaan Baik dalam bentuk aspirasi Sapaan aja gitu ya Sapaan Kan gitu kan Bahkan ungkapan Unak-unak apa sih Yang kita ungkap Kuncinya ke Allah ya Iya betul Kan gitu kan Itu komunikasi ya Berarti Doa itu gak harus minta Enggak Meluluh tentang minta Itu tadi yang saya sampaikan Di awal Bahwa makna doa itu kan Gak semuanya Bermakna permohonan Bisa sapah Bisa aspirasi Menyapa Allah saja Sudah dikatakan Doa sebenarnya ya Ya betul Secara bahasa Iya secara bahasa Bahkan seruan Ngajak orang itu kan Da'a da'i Kan sama Oh iya Da'a da'i sama Iya Oh gitu ya Jadi Bagaimana kita memiliki feeling Bahwa doa kita itu Diterima Iya Itu 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 yang harus Duduk ya Yang harus Terbangun dalam diri kita Dalam upaya kita Dalam upaya pengabdian kita Kepada Allah tadi Jadi doa kita murni nih Kalau lebih bagus lagi tadi Jangan jadi hafalan Doa itu Bukan beranjak dari sebuah hafalan Atau membaca doa yang itu udah Diungkapkan para Nabi dan Rasul Iya betul Bukan berarti itu gak boleh gitu Di Quran kan banyak Banyak-banyak Doa doa yang dilakukan oleh Nabi atau Rasul disitu Hanya saja kita kan secara Subtansi kebutuhan mereka Apa yang lahir dari mereka Itu kan gak kita rasakan Betul Makanya kita akhirnya tadi Muncul di kalimat-kalimat awal itu Ya Merasa gak Gak diterima Gak diistijabat Iya Nah itu Itu persoalan Karena kalau kita paham artinya Itu Bagus sekali sebetulnya Bang Cuman karena Ya bukan kebutuhan kita lah ya Kalau kita berdoa Pokoknya Ini doa Doa acara ini 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 Ya udah baca aja doanya nih Tapi oh gak paham nih Ujungnya kan kita jadi gak 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 pengen tau follow upnya Ini kira-kira terkabul apa Gak kira-kira gitu ya Bang Oke 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 Jadi itu yang harus duduk Bagi Jadi saya tekankan lagi Kalaupun stressing di ayat ini Jadi Bagi seorang abdi hari ini Hambal Allah Abdi Allah Itu harus berdoa Memang Harus Membangun komunikasi Baik itu dalam bentuk sapaan Kepada Allah Bentuk aspirasi Bahkan Kalaupun Permohonan Yaitu Harus beranjak dari Subtansi seorang Abdi Abdullah Kepada Allah Bukan meminta Atau menyampaikan aspirasi Kepada selain Allah Itu yang terpenting Oke Abdi itu kita Bang ya Iya Abdi itu kita Abdi ya oke oke Tadi Ada emang singgung Doa Banyak dalam Quran Iya Doa para nabi Kan gitu ya Jadi Cerita-cerita itu Jadi inget Salah satu doa Ya baru tau sih Belakangan Kalau itu ternyata Doa nabi adam gitu Tapi justru kenalnya Itu dari lagu Kemarin Lagu kalau gak salah Almarhum Ustaz Jepri Featuring Opik Kalau gak salah Yang di lagu Ya Robbana Kalau gak salah Di ujung itu Ustaz Jepri solo Terus Dilagukan lah Yang ada-ada kan Itu keren Nah belakangan ketika Belajar Baru tau Oh doa nabi adam Yang tau cuma secara arti Kalau gak salah ya Kalau gak salah Kita koreksilah Ya Robbana Zolamna Anfusana Mainlam Takfirlana Terhamnalanakun Dan namil khosirin Nah itu kan doa setelah Kalau gak salah ya bang ya Setelah Nabi adam melakukan kesalahan Yang dia dilarang Nah kan gitu kan Dilanggar Setelah itu dia mohon ampun Dan ini doanya ternyata Nah gitu Nah itu kan Cuma kulitnya Barangkali Ya tadi Supaya doa ini Gak beranjak Cuma sekedar hafalan Sekedar suka sama nadanya Di lagu itu Tapi juga ada muatan Substansinya gitu loh Biar bisa diterapkan Ya karena kan Kalau cerita dia Banyak kesalahan Siapa sih Gak lakukan kesalahan Kedepan kan gitu Ya ya Gak tahu silap Kalau lakukan kesalahan Barangkali bisa ngerasa Fenomen yang sama-sama Lebih ada mungkin gitu Ya mau gak lah bang Gak di Lebih dalam lah gitu Jadi Satu di antara tadi Kalau doa di Quran Itu yang Yang banyak Ini bahkan termasuk Doa yang Paling banyak Dihapal orang ini ya Iya Tapi sedikit orang Yang paham tentang ini Wakim tadi udah Mulai paham lah Akhirnya ini doa Doa dari Nabi Adam Ya betul Sejarah-sejarah gitu Itu kan di surah Al-A'raf ya Al-A'raf Surah 7 ayat 2-3 ya Kalau kita terjemahkan Gini dia Ya Rob kami Kami telah Menzolimi Ampus kami Sungguh jika Engkau Tidak Menghufur kami Memaafkan Mengampuni kami Dan tidak Engkau rahmati kami Sungguh kami ini Termasuk Orang-orang Yang merugi Itu Sepintahlah Kita lihat Terjemahan Terjemahannya Terjemahannya Seperti itu Kira-kira Ada beberapa Stressing Yang kita ambil hari ini Kalaupun kita Hari ini Membaca doa ini Jadi pertanyaan Apa kita Sama Sadarnya Dengan Nabi Adam Ketika membaca doa ini Kalau hari ini Tanya Tidak selalu sama Pasti Belum tentu Nah itu yang saya katakan Tadi kita Hanya pandai Hari ini Membaca doa Ini umpapan Nabi Adam Padahal Terasakan waktu itu Ya Jadi Nabi Adam itu Kalau kita lihat Case Sejarah Kenapa Beliau ini Nabi Adam Menyampaikan doa ini Atau beraspirasi Kepada Allah Dengan perkataan Seperti ini Dia kan sadar Pertama Telah Melakukan Kesalahan Nah hari ini Kalaupun kita baca Ayat Doa ini Apakah kita Beranjak dari Sadarnya Sama sadarnya Dengan Nabi Adam Telah melakukan Kesalahan Betul Kan belum tentu Belum tentu Iya kan Betul Itu yang pertama Kemudian Bahwa Kesalahan Yang dilakukan itu Berdampak apa Menzolimi Ampus dia Ampus Naps ya Yang kita bahas-bahas Kemarin Video-video Yang saya kirim Ke Muttalipun Kawan sana Kan saya Saya Bahas tentang Naps itu ya Naps itu Kita artikan lembaga ya Kiri kita ini Nah kita Bahwa kesalahan Yang kita lakukan Itu sebenarnya Kita sedang Menzolimi Dampaknya itu Menzolimi Naps kita ini Jadi sebuah kesalahan itu Bukan dampaknya Ke orang lain Di sebuah kita Nah Kita sadar gak Sebagaimana Sadarnya Nabi Adam itu Ketika dia Dilarang Untuk mendekati Sajar Kan di Surah Al-Baqarah Surah kedua Ayat 35 Masalah saya Itu kan Ada bentuk Akhir ya Bentuk Komitmen Komitmen Dengan Allah Bahwa dia Tidak Atau dilarang Untuk mendekati Sajar Tapi dilanggar dia Betul Nah saat dia Sudah melanggar itu Dia sadar hari ini Telah melakukan Kesalahan Dan itu Menzolimi Ampus dia Nah kita hari ini Pertanyaan balik lagi Tadi ke kita Apakah kita Sebagaimana Sadarnya Nabi Adam itu Kayaknya enggak Makanya Apa ya Feeling berdoanya Juga beda Pasti Ya iyalah Beda Pasti Coba lanjut Kalau kita lanjutkan Ayat itu Robbana Zolamna Ampusana Wa ilam Tadfilana Watarhana Sungguh Jika Engkau Tak Ampuni Aku Tak Kogofur Aku Dan Tak Korah Mati Aku Sungguh Aku Kami ini Sungguh Kami ini Termasuk Orang-orang Yang rugi Sepintas Kalau kita Lihat Ini bentuk Permohonan Atau bentuk Penyampaian Seorang Abdi Kepada Allah Lebih ke statement Pernyataan dirinya Kan gitu kan Bahkan bukan Nuansa Permohonan Bukan nuansa minta Dia Sadar aja gitu Jadi kalau bahasa umumnya Kita gunakan gini Ya Robb kami Kan gitu ya Ini kami telah melakukan Zolim Ampus Karena melakukan kesalahan Ini telah menzolimi kami Ini Ini pun Kalau engkau Enggak Ampuni kami Rahmatmu Juga gak turun Buat kami Ini kami termasuk Orang-orang rugi Ada bentuk Penyesalan Yang dilakukan Ada bentuk Apa ya Sesuatu hal Yang Kayaknya Ya Sesuatu hal Yang rugi Dilakukan Rugi Ini dimana Ya dia Kalau secara Kes Ini Adam kan Pertama melakukan Kesalahan Kita lihat Kalau dari Al-Baqarah Itu belum pernah Melakukan kesalahan Ini kesalahan Pertama Yang dilakukan dia Dari awal penciptaan Itu Wah Sampai ini Pertama sebenarnya Itu dia Tapi diminta Ampuni Sudah sampai Kayak gitu Iya Kemudian Kalau kita mau Lihat ya Apa Yang menarik Itu yang Yang disapa Al-Ghufur Dan Allah Ar-Rohim Allah Ar-Ghufur Itu Allah Yang Maha Pengampun Pengampun Iya betul Allah Ar-Rahman Itu Adalah Allah Yang Maha Merahman Merahmati Kan gitu Yang penuh Kasih sayang Betul Kenapa itu Yang disapa Sesuai Sesuai dengan case-nya lah Karena dia melakukan kesalahan Ya butuh maaf Kan gitu kan Butuh pengampunan Salah pengampunannya Dirahmati lagi Maksudnya Ya dikembalikan lah Mungkin Apa ya Setelah dihapuskan kesalahan Maksudnya Pemulihan nama baik Nah sekarang disilanya gitu Dia jadinya Jadi kita kira-kira Ya bisa jadi Tapi benar itu Artinya dia sudah Sudah ma'rifat Allah Paham betul Bahwa Allah itu kan Memiliki sifat banyak Banyak sifat Allah Yang disapa itu adalah Allah Yang gofur Yang pemaham Nah hari ini Kalau kita Lihat lagi Kita kembalikan Bahwa Doa Yang kita lakukan Kan bukan hanya Sekedar Doa ya Artinya doa Oke lah Usaha Kita ke Vertikal Nah hari ini Usaha yang kita lakukan Juga ada kan Harusnya kan Artinya ada usaha Yang kita lakukan Hanya bukan hanya Sekedar doa saja Kan gitu kan Nah Kalau kita balik Ke ayat ini Allah Aghufur Allah apa Ya dia harus juga Ada usaha Bahwa Ya oke Hari ini telah Melakukan sebuah kesalahan Tapi maafkanlah Diri kita ini Beranjak dari situ dulu Jadi supaya Gak terbebani kan Kita udah Lakukan kesalahan Oke Karena bab kesalahan ini Kan primodial ya Artinya semua orang Pernah melakukan kesalahan Lakin pernah melakukan kesalahan Ya pasti pernah Ya Jago kali lah Seseorang yang mengatakan Hari ini hidup di dunia Selama hidupnya Gak pernah melakukan kesalahan Semua orang pasti pernah Kan gitu kan Bahkan Para Nabi Rasul yang Pernah ada mis ya Hanya saja Kalau bisa Sebagaimana Yang diungkap Nabi Adam ini Oke melakukan kesalahan Tapi Yang disapa Allah Al-Rahman Allah Al-Ghufur Dan Rahman Kemudian lakukan Maafkan diri kita hari ini Bahwa kita melakukan kesalahan Oke oke aja Bukan berarti dibolehkan Melakukan kesalahan Iya betul Kan kita gak sengaja Melakukan kesalahan Betul Perbaiki Maafkan diri kita ini Itulah bentuk Kasih sayang kita Terhadap naf kita itu Kalau gak Kita maafkan diri kita Kan kita terbebani Dengan kesalahan Betul Cobalah Kita pernah melakukan kesalahan Iya Satu ketika Kita melakukan kesalahan Akhirnya kita terbawa-bawa Dalam kehidupan Iya betul Aduh merasa bersalah Apa ya Ya batin kita itu Tersiksa Terus gitu Nah kita mau lepas Ada itu Jadi Overloof kita Iya lupakan Jadi memaafkan Mengampuni Kalau Allahnya Secara vertikal Kan mengampuni Kalau kesesama kita Memaafkan Kalau kita kenap kita Ya maafkan Supaya gak terbebani Terus dengan Kesalahan Kesalahan tadi Karena itu Bentuk kasih sayang kita Terhadap naf kita Ada tak mungkin Itu tanpa kesalahan Gak mungkin Jadi Kemudian supaya Gak rugi Dan sebutan Allah Nabi Adam Ini kan Supaya Apa ya Kalau gak dimaafkan Kalau kita gak Gak maafkan diri kita Ini kan kita termasuk Orang-orang yang rugi Ya ruginya dimana Ya melulu kita disitu Dalam zona itu Dalam zona kesalahan Iya Kan gitu kan Betul Ya udah Kita pernah melakukan kesalahan Oke Tapi Maafkan Tapi perbaiki Jangan balik lagi Kalau balik lagi Namanya ya rugi Ya rugi Jadi ini Kalau mau ditanya Misalkan tadi Balik lagi kita ke Ayat ini Apa sih Makna ayat ini Nabi Adam Nah balik lagi Ke pertanyaan tadi Kalaupun belum dapat Hari ini ya Kalaupun kita baca Ayat ini Kan gak ada salahnya Kita baca Banyak orang yang tahu Dengan doa ini Tapi Menjadi pertanyaan Apakah Sama kesnya Dengan bermula Dari sebuah kesadaran Ternah Melakukan kesalahan Dan itu menzolimi diri kita Nah kalau ini dapat Walaupun kesnya kita Bukan sama Persis ya Tapi kita sadar betul Kita telah melakukan kesalahan Dan ini Berdampak menzolimi Ampus kita Terjolimi Ampus kita Maka doa ini Yang kita baca Baru kena Artinya ketika kita Nanti enteng Anteng berjalan Kita udah di hijabah Allah Maka sadar kita Pasti di hijabah Allah Karena kita mintanya Ke Allah ini Nah kalau jadi Bacaan aja Kalau ini doa Beranjak dari Sebuah hafalan Atau Ya kita baca lah Doain Ya kita gak ngerti Kapan kita di hijabah Bahkan gak ngerti pula Doanya Doa apa Jadi Soan bahasa Arab Ya betul Jadi karena Enak Lagunya Cari pun ada ayatnya Masukkan emang Setiap doa Itu makanya Itu yang ditanya kan Masukkan di setiap doa Itu tadi Taunya cuman itu Ternyata Lebih dalam Gitu loh Harus Harus sadar Mau akan kesalahan Kan gitu Kemudian Gini Ada hal lain lagi Kalau kita ambillah Doa Nabi Adam ini Ada hal yang patut Kita tiru lah Apalagi kita sebagai Laki-laki nih ya Sebagai kepala RT Bahwa Nabi ini kan Doa ini kan Selalu disebut dengan Katana Nah itu menunjukkan Dia bersama Bersama istrinya Hawa kan gitu kan Ada hal yang menarik Kita ambil Bahwa dia Yang patut kita contoh Bahwa dia Sebagai kepala keluarga Dia akusisi Kesalahan Kalau kita baca Kesnya kan Kesalahan itu Sebenarnya beranjak Dari Hawa ya Hawa kan Kenapa bisik-bisikkan Ini Baru akhirnya Ada melakukan Ada melakukan Tapi dia Enggak 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 Udahlah Kesalahan Kesalahan Tapi aku sebagai Kepala rumah tanda Aku akusisi ini Bentuk kesalahanku Karena dia Memangir Nah ini Ini sebenarnya Buat para Laki-laki Seperti kita Imam Harusnya seperti itu Kesalahan istri Oke Tapi gak usah Limpahkan Kesalahan itu Sepertinya Ambil Dia Wah ini kesalahan dia Nah ini Yang perlu kita contoh Nah ini ciri Khalifah itu Karena Adam kan Secara-sejarah juga Dia kan Sebagai Khalifah Ini ciri Khalifah Khalifah itu seperti itu Jadi kalaupun dia Memimpin sebuah Kabupaten Kita katakan Jadi kesalahan Orang-orang Yang ada di kabupaten Kesalahan dia Iya jadi kesalahan dia lah Doaku Harusnya seorang Pemimpin begitu Seperti itu Kalau kita mau ambil Dari ayat ini Terbiasa ya Kalau kita mau ambil ya Sultansi daripada Ayat ini Ayat ini Doa ini Yang dilakukan Malah Kedutuluhan Gara-gara kau nih Kalau kau buat Gini kan gak kayak gini Bukan gitu Malah Enggak lah Harusnya gak seperti itu Kalau kita mau mencontoh Oke lah kita baca ayat Itu Tentu gak sisi lainnya Kalau kita sebagai laki-laki Yang baca ayat ini Harusnya seperti itu Ada Luasa-nuasa kayak gitu Kediri kita Harusnya Oke Jadi Malah makin dalam ya jadinya Mungkin dibahas Dengan satu ayat yang familiar Sama aku Selama Berapa tahun ini Sejak itu rilis Lu suka beli Lagu-lagunya di kaset Jaman pagi tip Memang suka itu Dan terus dibawa ke doa Karena waktu ditengok Dicekkan ada ayatnya Doa Nabi Adam Dibawa Cuma tadi bang Gak menjiwai dia Gak beranjak dari Merasa melakukan kesalahan Gitu-gitu Jadi feelingnya Rasanya mungkin gak sama Dengan apa yang terasa Karena Nabi Adam dulu gitu ya bang Dan yang terasa apa Nuntut Nuntut Minta khufur sama Allah Nah gitu Karena doa selama ini Dipahami hanya sebuah permohonan Permintaan Betul Kalau hari ini Cuman itu kita artikan Betapa malunya kita hari ini Minta aja ya bang Fasilitas apa yang kurang Dari Dari Kita sebagai abdi Sarana yang udah Diberikan Allah ke kita Betul Kan kita gak pandai Memanfaatkan aja Kita nuntut sesuatu hal Yang sebenarnya sudah Diberikan Allah Nah ini Ini yang Coba kita rubah Pola pikir kita hari ini Bahwa doa itu Jangan selalu diartikan Sebuah permohonan Malu kadang-kadang Kita apa lagi Kesehatan Kesehatan apa lagi Yang kita minta hari ini Bukankah kita Benar-benar sehat Sebenarnya Kalaupun sakit hari ini Ulah kita juga Iya betul Kan gitu kan Betul Kalaupun rejeki dalam bentuk materi Orang nuntutnya Lari ini kan tinggal putar otak Hari ini Betul Karena gak pinternya kita Akhirnya materi itu Lari ke orang lain Iya Kemudian Apa ya Sempitnya pemikiran kita Bahwa ekonomi itu Ya Rejeki itu Kita sebutkan Buang, ngarta Buang, ngarta Segala macam Buang rejeki kesehatan Rejeki nikmat Lain-lain Banyak hal Betul Nah gitu Jadi kalaupun kita balik lagi Tadi doa itu Ambil Stressing Stressing pointnya Bahwa Yang pertama Bahwa Kita sebagai seorang abdi Orang yang beriman Yakini Allah itu adalah Rabb kita Allah itu adalah Tuhan kita Da'a Dengan segala makna Tadi Itu pasti Di ijabah Allah Iya Kan gitu kan Hanya saja Pahami betul Da'a Baik sapa Baik permintaan Baik Aspirasi Allah itu Pahami dengan benar Supaya membekas Lahir dari Sebuah Satu Batimnya kita Dari batimnya kita Memang ini kebutuhan kita Kalaupun itu permohonan Bahwa inilah yang kita sampaikan Betul Gitu Kalaupun harus mengambil Tadi Doa-doa yang disampaikan oleh Rasul Maka pahami betul Supaya gak salah Kita hari ini Oh itu kuncinya ya Nah kuncinya itu aja Sebenarnya Jadi jangan disibukkan Dengan waktu-waktu tadi Kapanpun waktunya Boleh Silahkan aja Itu pada waktu Sujud Ya tentu Secara etika Dan estetika Ya bersih lah Kita Betul Betul Layaknya orang berdoa Itu biasanya Habis sholat Ya lakukan itu Tapi bukan berarti Di waktu-waktu yang lain Menjadi salah Berarti kapan terasa Fenomena itu Kapan pengennya apa Pengen berkomunikasi Ya silahkan aja Oh iya Oke Wah Di luar ekspektasi Ini jawabannya Penjelasan-penjelasannya Memang sampai Arah-arah sana Tadi Sampai cerita Berumah tangga Sampai cerita Komitmen Tadi Tadi Gak nyangka Sampai segini Jawabannya Tadi satu ayat Yang Ya udah familiar Kali lah Dengan ayat itu Oke ilmu-ilmu baru Pendapat juga Diterkuat Bahwa doa kita Pasti di Ijabah Allah Itu kita imani dulu Itu harus Bahkan sombong Kata Allah Ketika kita gak berdoa Iya betul Sebagai orang yang beriman Sebagai abdi Itu harus berdoa Harus menyampaikan Ke Allah Iya Cuman juga dipahami Bahwa doa gak selalu Harus minta Oh iya Pasti Ketika menyapa saja Ketika menyampaikan Apa namanya Dambah Mungkin ya Menyampaikan Itu juga Bentuk komunikasi ke Allah Itu Doa namanya Ya kan Ya Allah Minta ini Minta ini Gak boleh Gitu ya kan Kebanyakan yang gitu Dia Gitu gak dikasih Wah Allah Gak adil Apa segala macam Dia gak paham Apa itu doa Sebenarnya Gitu ya Oke Pesan-pesan terakhir lah Mungkin Ada pesan-pesan lagi Boleh lah Saya pikir Tadi udah Tersampaikan semuanya Ya hari ini Kalaupun Apa ya Lebih kepada Doa itu Harusnya beranjak Dari diri kita Dari-dari kita Akhirnya Itu terlontarkan Dan yang Yang pasti itu Yang harus pasti itu Bahwa doa itu Kita arahkan ke Allah Kan gitu kan Kita sebagai seorang Abdi harus berkomunikasi Dengan Allah Baik dalam Makna Sapa Dan seterusnya Yang terpenting Tadi ya Dan yakini Bahwa doa itu Pasti Diijabah Pasti diijabah Itu tadi Penjelasan-penjelasan Penjabaran yang Sudah cukup Belas Saya rasa Tentang bagaimana Kita berdoa Kita menyikapi Doa Dengan bahasa Indonesia Katu Dengan bahasa Arab Juga tadi Dibanyakan tentang Doa Nabi Adam Waduh luar biasa nih Video kali ini Untuk ke depan Gak usah kita tanya lagi Mau dudang atau gak Pasti mau Jadi tunggu aja video ke depan Jadi insyaallah Apa yang disampaikan Bang Budi Bermanfaat buat kita semua Dan bisa membuat kita Lebih memahami Apa itu doa Dan bagaimana kita Menyampaikan doa itu Itu saja video kita Pada kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Ramekan kolom komentar Dengan pertanyaan Atau request Kira-kira ke depan Kita mau bahas apa Itu saja Bina Sri Minallah Fatung Korib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh